Selamat malam Two Nights Lovers yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Malam hari ini kita akan menghadirkan Two Nights Musical dengan cerita petualangan si Boyen. Two Nights Musical akan segera kita mulai hanya di Two Nights Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman dari UPN Veteran yang hadir di studio malam hari ini. Saya yakin kalian menantikan segmen ini. Segmen yang sangat spesial selalu dinantikan oleh kalian semua. Apalagi kalau bukan Two Nights Musical. Two Nights Musical malam hari ini bercerita tentang petualangan si Boyen. Diceritakan Boyen adalah seorang pekerja kantoran yang karakternya sangat ceria dan berjiwa positif vibes. Boyen ini selalu menikmati hari-harinya yang selalu dipenuhi dengan semangat dan suka cita. Pekerjaan di kantornya selalu dikerjakan tepat waktu dan memberikan hasil yang sangat baik. Ini dia ceritanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Dekan-dekan semuanya. Semangat ya. Pagi. Semangat ya. Positif Pipe banget. Pipe. Halo semuanya, halo halo. Positif vibes. Halo selamat pagi. Hai, ceria banget ya. Ceria banget ya. Kau cantik banget. Pleasernya. Pleasernya yang bagus, mukanya enggak ya. Hai. 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 Hai Bessie. Oh kita tiga serangkai banget. Iya. Eh kita kalau pagi gitu harus positifin. Eh pagi-pagi harus ada olahraga ya. Harus positif banget. Fade. Iya, iya, iya. Geser, geser. Geser, geser. Ini depan kantor kita nih. Happy banget ya Fade hari ini. Eh, kita kalau pagi-pagi tuh pas datang ke kantor harus ada jogetan. Oh gitu gimana? Coba. Hu ha, hu ha, hu ha, hu ha, hu ha, hu ha. Boyen. Maaf, hu ha, hu ha. Masih pagi. Agak maaf. Iya kan itu. Kamu udah sarapan apa sih tadi? Sarapan masing-masing gak ada. Udah. Sambesan dia. Iya. Aduh, kamu hari ini kerjaan kemarah masih numpuk ya? Iya aku takut dimarahin bos, katanya bos. Ada bos baru bos desa. Ih jangan takut dimarahin bos. Soalnya dia galak katanya. Pokoknya kalau misalnya bos marah-marah, keluar kuping kiri, keluar kuping kanan aja. Masuk, masuk. Masuk. Kok luar-luarnya keluar, apa masuknya? Maksudnya itu? Soalnya mas desa tuh diomongin lagi. Sama siapa? Gak tau katanya sama anak-anak cewe. Gak tau dia karena galak atau gimana ngerti. Ih katanya itu. Dia tuh gak galak. Dia itu butuh kasih sayang sebenernya. Dia udah lama kan? Oh iya. Kau gak sih katanya mas desa itu udah tiga hari sakit. Terus dia tuh kerjaannya gak pernah bener. Sakit? Terus galak. Terus katanya itu cuma alesan doang. Ya aduh kalau sakit kita tengokin bawa roti tawar yuk. Kenapa roti tawar? Iya kalau aku neok pirong sakit begitu. Roti tawar susu kental manis aku bawain. Kalian hari ini mau kemana sih? Ntar makan siang? Lunch ya. Lunch boleh. Aku di daerah, I don't know. Senopati mungkin aku sama Yasmin. Ih anak jaksel ya? Aku anak tangsel soalnya. Jauh banget. Wah cerita di kantor ini betul-betul positif vibe. Sangat positif sekali. Bagaimana sih Cil? Iya sangat positif sekali. Wah betul-betul ya. Si Ucil bisa bercerita seperti itu. Tapi aku ingin bertanya. Wah aku. Sebenernya kinerja Boyen dan Desta jika disatukan itu menjadi sebuah kinerja yang sangat luar biasa. Hasil ide dan kinerja selalu menjadi yang terbaik dari antara tim lain. Tapi dikarenakan keduanya itu sangat keras kepala. Keseharian mereka berduapun sering dipenuhi dengan pertengkaran dan perselisihan. Dan sekarang datanglah Desta yang sedang dimana teman-teman lain sedang membicarakannya. Ini dia cerita. Masih gosip, masih gosip. Ya lihat sih ini cash flow-nya udah bagus nih cash flow-nya nih. Ini ada saldonya udah balance nih. Yang mau amputansi. Aku juga dulu sekulia dia. Bojen! Ngapain lo pake ngasih-ngasih tau temen kantor? Kalo kemarin gue sakit. Gue gak sakit sebetulnya dan gue kemarin gak masuk kantor. Ngapain lo kasih tau sih? Deddy jangan marah dong. Tuh Deddy begini, harus dibay-bayain. Deddy, aku kasih tau ya. Ih, ih, ngambik nih. Kenapa? Deddy gak boleh marah-marah. Disini kita harus mengurah mati. Di dalam kantor itu satu keluarga, tau? Kita dari pagi, siang, lembur malem. Kan disini-sini mulu kita berarti keluarga. Bojen, lu baca scriptnya dulu untuk follow. Iya sih. Kecil. 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 Lu harusnya berantem. Dia gak bisa matanya kicer dia. Jadi gini loh. Lu harus berantem sama dia. Eh. Jangan lo jangan baik-baik. Oh iya, eh kamu jangan emosian ya. Nanti dulu gue lewat dulu lo bang. Oh iya. Selesai. Lanjut. Hei, kamu gak boleh dong ya. Egois gitu di dalam kantor. Mulut tutup ember. Ih, mulut gue kembang. Gue emang bolas tapi gak boleh dikasih tau sama semua kantor. Kenapa sih? Emang kenyataan kan? Kita ini satu tim Boyen. Lu bisa dong bantu gue. Buat nuntupin ke orang-orang. Bilangin itu story lama kek. Gue emang update di social media gue. Bilangin itu story lama. Ih. Kenapa sih? Ih, gak mau aku bantu-bantu kamu. Ngapain aku bantuin kamu? Emangnya naik gaji. Aku bantuin kamu. Loh deh, lu selalu begitu ya. Gue capek. Pena malu bener gak? Pak Adesta. Jangan pikir ya kamu bisa jadi jagoan di dalam kantor ini. Hah? Iya. Jangan jadi jagoan deh. Aku nyanyi. Dia pikir. Dia yang paling hebat. Berasa paling jago. Dan paling kuat. Dia memang jago. Ayam jago. Petok. Petok. Ini itu duet. Ini itu duet. Masuk-masuk aja gue ya. Dia pikir. Dia yang paling hebat. Merasa paling jago. Dan paling dasyat. Dia memang jago. Dia memang jago. Ayam jago. Kukuruyuk. Petok. 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 Hahaha. Dia memang kuat. Tapi di jagoan cowok. Jatok. Hahaha. Dia pikir. Dia yang paling hebat. Dia yang paling hebat. Merasa paling pintar. Dan paling kuat. Dia memang pintar. Pintar ngibun. Hahaha. Cik. Dia memang kuat. Buat bakannya. Alias ragus. Hahaha. Nya jagoan. Harus bisa pembela. Yang lemah. Kenapa nangis? Nangisnya terharu dengan ceritanya ya? Hahaha. Jigit. 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 Jigit buaya. Jigit makanya. Dari kejadian tersebut. Desta dan Boyan pun bertekar. Dan selalu menyindir satu sama lain. Buaya buaya cinta. Dih. Dih kasih hati. Jari tak tahu diri. Semakin tuar yang semakin menjari. Teman di satu timnya pun berusaha untuk mendamaikan mereka. Kira-kira apakah Boyan dan Desta. Yang sama-sama keras kepala itu. Bisa berdamai dan baikan. Ini dia. Aku gak apa-apa. Baikan sama dia. Kenapa? Cukup lah. Mas. Pak. Kalian berdua nih sama-sama salah. Tuh. Justru sikap kalian ini bisa bikin tim kita tuh jadi ancur. Tuh. Sama-sama merasa bener. Bener. Saling keras kepala itu. Iya sih. Ini sibuk sendiri. Bener kan. Kita ini teamwork ya. Di dalam kantor teamwork kan. Teamwork. Teamwork ya. Ya. Udah lah. Ini siapa yang pesan sumur. ini kejutan. Ini kejutan dari kita. Team 2 Night Show. Makasih. Untuk bener-bener kuah yang secara bener-bener spontan dan dadakan ya. Makasih ya. Tau aja kalo. Kakak dari. Udah. Udah. Boyen. Emang tadi kamu beneran. Aku tuh cinta-cinta aku. Aku pengen dirayain ulang tahun. Buenya itu bentuk sumur. Mas banget. Boyen. Soalnya kemarin gue salah deh. Gue minta maaf ya buat. Semuanya sama kalian semua juga. Gue minta maaf. Jadi gimana? Dimaafin gak? Aku maafin kamu. Jangan pada berantem mulu. Kita kan mau cari duit bukan cari muka. Iya. Wah. Baru akhir dongnya dari Yasmin. Nah betul nih. Daripada kita berantem terus. Mendingan kayak gini kantornya adem. Terus kita semua nyaman kerjanya. Ya adem. Kalau kantor ada AC nya adem lah. Gak maksudnya kalian gak berantem. Iya makasih ya kalian ya. Udah support aku ya. Udah nyanyi lagu persahabatan ya kita. Ayo Boyen silahkan. Setiap manusia di dunia. Pasti pernah sakit hati. Tapi hanya yang pemberani. Yang mau mengakui. Setiap manusia di dunia. Pasti pernah sakit hati. Hanya yang berciha satria. Yang mampu memaafkan. Betapa. Betapa. Bahagianya. Punya banyak teman. Betapa senangnya. Betapa. Bahagianya. Tetap mencari menyayangi. Tetap mencari. Betapa. Betapa. Betapa.